Ya mungkin ya Satu lagi nih, Stad Gimana hukumnya kalau di dalam syariah Islam ini Kalau kita setelah menikah Terus Seng suami ini ngebet ingin mempunyai ngomongan Sementara istrinya ini bilang Nanti dulu Istilahnya menunda untuk memiliki ngomongan Apa alasannya menunda? Ya mungkin karena mungkin belum siap Atau mungkin karena jarak kelahiran dengan anak pertama juga masih setahun atau dua tahun Kalau seandainya ada alasan-alasan yang syariah Untuk seorang istri menunda Kelahiran Maka tidak ada masalah Kalau seandainya ada alasan yang syariah Waktu itu disyebutkan dari Dari Jabir Beliau berkata Kuna na'azil wal quran yanzil Dulu kami na'azil Na'azil itu tembak luar Serang laki-laki yang tidak memasukkan mani ke dalam Kemaluan istrinya Dan akuran waktu itu turun Sehingga para ulama menjadikan hadith ini Boleh seseorang Membuat Atau melakukan kabi Selama tidak memborotkan Untuk tujuan Mengatur kelahiran Atau misalnya si istri yang sakit Kalau seandainya hamil-hamil terus akan memborot dia Atau misalnya untuk mengatur ke Anak satu dengan anak kedua Maka tidak ada masalah Tapi kalau seandainya alasannya tidak syariah Maka apalagi itu adalah keinginan suaminya Nah si suami, si istri harus taat kepada suami Dalam perkara-perkara yang ma'ruf Maka Nabi SAW Justru akan bangga dengan banyaknya kita Nanti di umum al-qiyamah Rasulullah mengatakan Fainni mukathirumbikum umamun yamil-qiyamah Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian di umum al-qiyamah Jadi umat Islam itu harus diperbanyak Harus dihasung untuk banyak anak Ini tidak diatur saja Jadi melebarkan masalah tadi KB Kan sebentar lagi Kebanyakan kan haji cukup waktu lama Nah bagaimana hukumnya kalau menunda masa khid selama haji Di sana dari fatwa yang saya baca dari fatwa ulama Kalau seandainya memang obat yang digunakan tuh khid itu bukan dari sumber yang haram Dan juga tidak memudrotkan bagi si wanita tersebut Maka tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini Dia minum pil atau minum obat Untuk bisa menahan haidnya Kalau kondisinya demikian Mungkin dia perlu mengonsul dengan dokter Mungkin setiap rahim wanita kan akan beda-beda Jadi jangan sampai nanti dia minum obat Ternyata memudrotkan rahimnya Malah nanti bisa jadi jatuh sakit Atau malah gak bisa hamil Jadi kan akan ada mudrot disitu Jadi mungkin dia konsultasikan ke dokter Dan mungkin gak perlu misalnya Kalau haji kan lama atau 40 hari Setiap hari dia minum obat Minum haid Ya cukup untuk pas ibadah hajinya saja Jadi diperbolehkan gitu ya Ya diperbolehkan Ya adapun setelahnya ya sudah Kan dia bisa Bisa masuk ke masjid Orang haid bisa masuk ke masjid Karena waktu itu Aisyah Haid Rasulullah mengatakan Lakukan oleh engkau Aisyah Apapun kecuali yang kau lakukan apa Tawaf Berarti boleh masuk masjid Boleh dia baca Quran Boleh dia hal yang lainnya Yang tidak boleh adalah apa Tawaf yang dilarang oleh Rasul Sallallahu alaihi Salatu wassalam